Intro Saya Anindita Rahma, saya dari Surabaya Masya Allah Mau bertanya Ustaga Jadi gini Ustaga Saya ada kesempatan untuk memuroja ilmu saya Dengan mengajar di putra tetangga Tapi ada sedikit ini ya Sesuatu yang saya mohon tips dari Ustaga Sebagai pengajar bagaimana kita menikapi Murid yang adatnya kurang Ustaga Jadi di hadapan kita itu begini Sedangkan ketika kita bersama orang tuanya begini Dan itu bagaimana saya harus menikapi Apakah ketika dengan orang tuanya saya sampaikan Dan bagaimana cara menyampaikannya Karena takutnya ketika dengan orang tuanya seperti ini Takutnya orang tuanya tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan Apakah perlu ada bukti bahwa si anak begini Karena selain juga gak enak karena dengan tetangga sendiri Takutnya orang tuanya tidak percaya gitu Ustaga Maaf Ustaga Mohon bisa dijelaskan begini-begininya seperti apa Realnya itu misalnya Misalnya begini Ustaga Jadi ketika dengan orang tuanya menyambut kami hadir gitu ya Ustaga Datang Bicaranya itu biasa-biasa saja Maksudnya ya seperti menyambut dengan senang hati Namun ketika orang tuanya masuk meninggalkan kami berdua untuk belajar Sikapnya langsung berubah Ustaga Jadi seperti tidak ikhlas Terus bahkan pernah mengucapkan Enak-enak belajar Enak-enak main disuruh belajar Kenapa sih kok aku enak-enak main kok Situ datang Seperti itu Ustaga Nah itu Pakutnya ketika Apa Karena pernah anak sampaikan ke orang tuanya Jadi Anu ngabuntan ibu ini kan sudah beberapa hari Mungkin ada yang perlu disampaikan Mungkin Ananda Ada yang kurang berkenan Dari apa yang Anak sampaikan Atau ada yang kurang cocok penyampaian Masya Allah suaranya hilang ini Di tempat saya Bismillah Jadi pada saat diajarkan Tidak respon Terus Ya sikapnya Seperti apa ya Tidak berkenan gitu loh Ustaga Baik 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 Jazakillahu khairah Masya Allah Warah 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 Jadi Masya Allah Saya ucapkan terlebih dahulu Jazakillahu khairah Kepada Antum yang telah Berusaha untuk Mengajarkan ilmu Yang telah Allah berikan Kepada Antum Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kebarakahan ilmu Kepada Antum dan keluarga Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjaga anak keturunan Antum Menjadi orang-orang Yang mencintai ilmu Dan mengamalkannya Kemudian Di antara tadi Itu adalah Di antara Rintangan Ya bukan rintangan Apa ya Tantangan 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 untuk kita Mengajar Itu diantaranya Pasti ada tantangan tersendiri Dan berbeda-beda ya Kita Menghadapi tantangan Sebagai seorang guru Kalau tantangan ibu tadi Adalah Sikap seorang anak Ya yang tadi diceritakan Kalau misalnya Datang ibu Kemudian Dia bersama orang tuanya Ananda Sepertinya hangat Dia sambutannya Tapi ketika orang tuanya Sudah tidak ada lagi Di hadapannya Dia seakan-akan Rasanya terpaksa Untuk belajar Nah Di antara tipsnya Bu Berarti Ananda ini Ketika belajar Dengan ibu Dalam keadaan terpaksa Dalam keadaan Dia itu Merasa Bahwasanya ini Adalah Sesuatu yang Sangat-sangat Dipaksakan oleh orang tua Saya Nah Sehingga teman-teman Yang seharusnya kita lakukan Sebagai orang tua Ini juga PR Untuk orang tua Untuk kita masing-masing Sebagai orang tua Jangan sampai Kita memaksa Anak-anak kita Untuk belajar Kita sadarkan terlebih dahulu Kita tumbuhkan dulu Kesadaran anak-anak kita Untuk mencintai ilmu Caranya seperti apa? Dengan Memberikan teladan yang baik Dengan memberikan teladan yang baik Bagaimana anak-anak kita Mau mencintai ilmu Kalau orang tuanya saja Jarang duduk di majlis ilmu Bagaimana anak-anak kita Mau mencintai buku Kalau orang tuanya saja Setiap hari yang ada di depannya Bukan buku Tetapi HP Bagaimana anak-anak kita Mau mendengarkan gurunya Menyampaikan ilmu Kalau setiap hari Orang tuanya duduk Di TV Di media-media TV Dan lain sebagainya Maka Ini juga PR untuk kita Jadi Ibu Ngobrol lagi Ngobrol bareng lagi Dengan orang tua Si anak tersebut Tidak apa-apa Dan Ini juga tugas kita Sebagai seorang Guru Untuk menyampaikan Apa yang terjadi Sebenarnya Kepada Orang tua Orang tua Bahwasannya si anak ini Sepertinya Dia belum mau Untuk belajar Dia Maunya masih main Maka Sering-sering Duduk bareng Kita minta ke orang tua Untuk Duduk bareng Belajar bareng Kemudian Jangan sampai Kita Hanya Menjadi Orang tua Yang Kewar-kewar Menyuruh belajar Anak-anak Tapi kita Tidak mau Belajar Kemudian Tanya Ngobrol bareng Ke anaknya Tanya Kira-kira Gimana Apa yang Kamu rasakan Ada kesulitankah Di dalam pelajaran Biasanya Biasanya Kalau kamu sulit Dalam pelajaran Apa yang Seharusnya Kamu lakukan Minta pendapat Anak-anak Nanti anak-anak Diajak Ngobrol bareng Anak-anak Dimintain pendapatnya Insyaallah Dengan penuh Kesadaran Nanti anak-anak Akan mencintai Ilmu itu sendiri Dan menghormati Majlis ilmu Akan berbeda Anak-anak Yang dia Dipaksa oleh Orang tuanya Untuk taat Kepada Allah Dalam segala hal Ibadah Dan anak-anak Yang memang Sudah ada Kesadaran Kesadaran Dengan teladan Dari orang tua Yang dia dapatkan Untuk beribadah Itu akan Sangat berbeda Misalnya Ada anak Yang dia itu Dipaksa untuk Sholat Maka Orang tuanya Setiap kali Masuk waktu sholat Dia gobrek-gobrek Anaknya Laki main Nah Ayo nak pulang Nak sholat Sampai teriak-teriak Dan capek Anaknya Ketika sholat Juga dalam keadaan Oga-ogahan Karena merasa terpaksa Tapi kalau kita Sudah menjadi contoh Bagi anak-anak kita Sholat di awal waktu Kita jelaskan kepada Anak-anak kita Untuk apa kita sholat Untuk apa Kita melakukan Belajar Untuk apa Kita membaca Al-Quran Kita sudah jelaskan Itu kepada anak-anak kita Dan anak-anak kita Tergerak hatinya Digerakkan hatinya Allah SWT Maka Waktu adhan tiba Allahu akbar Allahu akbar Dia langsung mengambil Air wudhu Dan sholat Di PR nya Untuk ibu Dekati orang tua Pertama ya Pastinya kita Ketika mendekati orang tua Juga kita Dengan kata-kata yang Bagus Tidak Kemudian dengan kata-kata Yang kasar Tidak Tapi kita katakan Mohon maaf Sebelumnya Ini yang terjadi Sebenarnya Jadi mohon Anak-anak Disadarkan terlebih dahulu Tentang pentingnya Belajar Pentingnya Menuntut ilmu Dan subhanallah Pelajaran ini Teman-teman Pentingnya Belajar Pentingnya Menuntut ilmu Menumbuhkan Kesadaran Fitrah Anak-anak Dalam hal Mencintai ilmu Ini tidak diajarkan Di sekolah Yang diajarkan di sekolah kita itu Bagaimana caranya Agar anak kita Mendapatkan nilai tertinggi Bagaimana Caranya Agar anak kita itu Mampu menjadi Anak yang ranking 1 Di kelasnya Misalnya Ujiannya dapat 100 Itu yang diajarkan di sekolah Berarti Kembali lagi Tugas ini Menjadi tugas Orang tua Masing-masing Jadi guru Hanya menemani Dan jika ada kesulitan Jika ada halangan Dan tentang Sampaikan sejujurnya Kepada orang tua Wali murid Dan nanti kelak Pertanyaan yang Allah Kan tanya kepada kita Semuanya Ditunjukkan Kepada kita Sebagai orang tua Bukan kepada guru Dari anak-anak kita Keberhasilan anak kita Bukan Patokannya Bukan karena gurunya Tetapi karena kita Sebagai orang tuanya Wallahu ta'ala A'lam Besok 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 Terima kasih telah menonton